Ada dua properti yang akan kita lihat, yang pertama adalah wordwrap dan juga text overflow. Langsung aja saya bikin H1-nya di sini untuk nandain wordwrap atau cara kita ngebungkus kata-kata dan juga text overflow-nya. Saya akan bikin satu div di sini, kita kasih nama div 1. Isi div 1, kita kasih text yang cukup panjang. Sekolah coding adalah tempat belajar, programming secara online. Div 1-nya di bagian CSS, kita bikin width-nya atau lebarnya cukup 50 piksel aja. Kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau kita umpetin, kita bikin overflow hidden. Dan properti overflow hidden adalah yang lebih dari 50 piksel, maka dia akan disembunyiin seperti ini. Jadi 50 piksel kira-kira segini, yang lebih dari itu otomatis dia bakal disembunyiin. Teman-teman bisa mainin properti text overflow kalau mau ngasih tahu kalau setelah itu ada sesuatu. Dengan ngasih nilainya ellipsis, artinya ada titik-titik di sana kalau kita tulis ellipsis, artinya masih ada sambungannya. Dan kalau teman-teman mau dia bisa di-scroll di properti overflow ini, kita akan nulis scroll seperti ini. Jadi kita bisa scroll ke kanan dan ke kiri seperti ini. Tentu kalau kita pakai ellipsis, dia cuma akan tulisannya titik-titik aja. Jadi kalau teman-teman nggak mau, tinggal dikomentarin atau langsung dihapus. Ini dia kalau kita pakai overflow scroll. Lalu satu lagi yaitu word wrap adalah gimana caranya kata-katanya ini dibungkus. Terus kalau dia lebarnya udah penuh, defaultnya tentu normal, tapi kalau kita pakai brickwork disini, perhatiin, dia akan deteksi kalau lebarnya udah cukup dan langsung motong kata-katanya. Jadi meskipun dia belum selesai sekolah sebenarnya, tapi karena dia udah 50px, maka dia langsung pindah ke baris berikutnya. Jadi kalau teman-teman mau cari aman, mau semuanya otomatis ditampilin, kita bisa pakai properti ini word wrap brickwork. Tapi kalau mau dia tetap nyamping, kalau belum selesai kata-katanya kita bisa manfaatin overflow scrollnya. Jadi kalau kita pakai brickwork ini, overflow scroll nggak lagi berguna atau nggak bisa kita pakai pada kasus ini. Itu aja cukup simple, sampai jumpa di video berikutnya.